Intro Hai Inviewers, tahun 2020 adalah tahun yang sangat mengkhawatirkan bagi bangsa-bangsa di dunia Tidak terkecuali negara-negara yang ada di Pasifik Dimana di tahun ini seluruh dunia dilanda oleh virus corona atau covid-19 Namun Inviewers, ada kabar yang menyenangkan Dimana menurut laporan WHO, hingga pertengahan bulan November tahun 2020 Ada 11 negara yang melaporkan bahwa negaranya nol kasus untuk corona Dan 9 diantaranya adalah negara-negara yang ada di Kepulauan Pasifik Salah satunya ialah negara yang mau kita bahas sekarang, yakni negara Kepulauanku Namun sebelum itu silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya Biar tidak ketinggalan informasi yang medisajikan di channel ini Mari kita lanjut Kali ini kita tidak sedang membahas tentang virus corona Melainkan sebuah negara yang ada di Pasifik bagian Selatan Yakni negara Kepulauanku Negara Kepulauanku terletak di bagian Selatan Samudera Pasifik Tepatnya di sebelah timur negara Kerajaan Tonga Dan 2000 mil dari Selandia Baru Kepulauanku memiliki pemerintahan sendiri Namun masih di bawah kontrol Selandia Baru Kepulauanku terdiri dari 15 pulau kecil Dengan jumlah penduduk sebesar 17.459 jiwa Itu terhitung pada tahun 2016 Ibu kota negara ini bernama Avarua Yang terletak di Pulau Rarotonga Etnis yang menghuni Kepulauanku 78% adalah etnis keturunan Maori di Pulau Cook Yang termasuk orang Polinesia Nama dari negara ini sendiri berasal dari nama seorang penjelajah asal Britania Raya Yang bernama Kapten James Cook Kapten James Cook pertama kali berlabuh ke Kepulauan Cook pada tahun 1773 Dan juga tahun 1777 Meskipun navigator Spanyol Alvaro de Mendana Adalah orang Eropa pertama yang mencapai pulau-pulau tersebut Yakni pada tahun 1595 By the way in viewers Menurut berita yang Medi dapatkan Negara Kepulauan Cook berencana untuk mengganti nama negara mereka Yang mengidentikan dengan penduduk asli negara tersebut Komite perubahan nama telah dibentuk pada Januari 2019 Komite tersebut juga sedang dalam proses mengevaluasi 60 nama Yang diusulkan dari pengajuan publik Bila berjalan dengan baik Pada akhirnya akan digelar referendum untuk perubahan nama Dan nantinya diharapkan nama yang baru untuk negara Harus diilhami dari sejarah dan juga budaya lokal Bahasa yang umum dipergunakan di Kepulauan Cook adalah bahasa Maori Dan juga bahasa Inggris Sedangkan agama mayoritas di Kepulauan Cook Yakni agama Kristen Dengan 96% dari total jumlah penduduk Dari segi budaya Tarian yang paling populer dari Kepulauan Cook adalah Tari Ura Yakni sebuah tarian tradisional Biasanya Tarian ini dimainkan oleh seorang wanita yang menggerakkan tubuhnya Untuk menceritakan sebuah cerita Sambil diiringi dengan permainan dram oleh setidaknya 5 orang penabu dram Kerajinan lokal yang biasanya dibuat oleh masyarakat Kepulauan Cook Dapat dilihat pada gaun, sarung, dan juga ada berbagai macam perhiasan Yang biasanya dibuat dari kerang Negara Kepulauan Cook secara ekonomi lebih memusatkan industri pariwisata Sebagai pemasukan utama negaranya Apasajakah tempat pariwisata di negara Kepulauan Cook? Mari kita lihat Tempat wisata yang pertama ialah Te Faranui Village Ini adalah sebuah desa budaya yang menyuguhkan banyak sekali tarian Dan juga pertunjukan khas budaya Maori yang ada di Kepulauan Cook Desa ini terletak di pesisir tenggara Rarotonga Yakni 10 menit perjalanan dari Avarua Selain itu juga wisatawan dapat mempelajari teknik memancing ala suku Maori Meracik obat tradisional serta berlayar Pengunjung juga bisa melihat secara langsung pengerajin setempat Memahat dan membuat kostum tradisional Dan kebanyakan aktivitas di sana bersifat interaktif Jadi bagi kalian yang berkunjung ke sana Jangan lupa untuk membawa kamera ya Tempatnya juga cukup menarik Yakni adanya danau Ada taman batu vulkanik Dan juga terdapat air terjun kecil Dan jangan lupa juga untuk mengunjungi situs religius suci Yang dikenal dengan nama Marae Tempat wisata yang kedua Yakni Pantai Muri Pantai ini terletak di sebelah tenggara Rarotonga Dengan pasir putihnya Yang berpadu dengan air laguna yang biru kehijau-hijauan Menambah suasana nyaman ketika menyusuri pantai Sembari melihat terbenamnya matahari Begitu juga pada pagi hari Bersiaplah untuk berenang di air yang hangat Kita juga dapat bersnokling Sambil menikmati pemandangan terumbu karang yang indah Pengunjung juga dapat menginap di pila tepi pantai Yang ada di area pantai Tempat wisata yang ketiga Yakni Pantai Pulau Satu Kaki Pantai ini terletak di Tekukua Yang adalah salah satu dari 22 pulau di atol Aitutaki Di Kepulauanku Pantai berpemandangan indah ini Telah memenangkan penghargaan perjalanan dunia Sebagai pantai terbaik di Australasia Pemandangan indah Pasir putinan halus Air berwarna biru langit yang hangat Serta ayunan pohon palem dan juga kelapa Menjadikannya pantai yang menawan Oke viewers, itulah informasi mengenai pariwisata yang ada di Kepulauanku Sebenarnya masih banyak sekali tempat wisata yang dapat dikunjungi di negara ini Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan kita mengenai negara-negara yang ada di Kepulauan Pasifik Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya Agar media tetap semangat untuk memberikan informasi-informasi yang menarik di channel ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!